Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Imbas harga kedelai mahal, perajin tahu di Kota Blitar mulai membatasi produksi dan juga memperkecil ukuran tahu. Upaya itu dilakukan guna menekan kerugian. Harga kedelai yang kini menembus angka Rp13.000 per kilogramnya banyak dikeluhkan oleh para perajin tahu di Kota Blitar. Salah satunya Arief Ristianto, perajin tahu yang ada di Kelurahan Pakunden, Kejabatan Soekorojo, Kota Blitar, Jawa Timur. Menurut Arief Ristianto, sejak harga kedelai mahal, dia terpaksa menurunkan produksi tahu hingga 30 persen. Padahal biasanya ia bisa memasak kedelai sekitar 50 kilogram. Namun saat ini hanya mampu memasak 30 kilogram saja. Tidak hanya itu guna menekan kerugian, ia juga memperkecil ukuran tahu. Sekarang harga kedelai berbisar sekitar Rp12.600. Terus sebelum BBM naik itu sekitar Rp11.300an. Semenjak BBM naik Rp2.000 lebih itu setiap hari kenaikan BBM. Kenaikan harga kedelai terhadap kedelai? Jadi Rp12.600an. Harga itu telah mengalami kenaikan dari harga sebelumnya yang hanya berkisar Rp9.000 per kilogramnya. Dari Blitar Arief Rosmanto melaporkan.